Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan mereka berada di posisi yang tidak cukup baik, Profesor. Wah, ini benar-benar. Dan gak ada lagi backslag of transform. Dari Super Ken, bakal cabut-cabut orang-cabut keributan. Best Tourant di tengah berhasil dipecahkan. Mereka gagal untuk mempertahankan Best Tourant-nya. Dengan sangat cepat mereka selesaikan. Tapi Super Minion masih bergerak di tiga wave yang berbeda. Wow, ini benar-benar 50-50. Luar biasa, Mysticast terjadi. Super Sorisa dan Pulparas. Berhasil mendapatkan Ace Sabore. Si V. Benar-benar, out of nowhere. Dibaksa alesu per Moreno. Card, where are you going? Nowhere to run. Mereka bakal coba memotong begitu saja. Dan para pasukan dari... Saya melihat pemain Yves bermain dengan sebaik ini, B. Oke, tapi mereka berhasil berangkat Best Tourant di dalam bottom lane. Akan coba untuk memaksa Ace Sabore. Sebentar lagi akan muncul Vincent menjadi jawabannya. Tapi nampaknya masih ada Pulparas yang dikeluarkan. Card, berujuk arah belakang tertutup begitu saja. Si V. kagal tak meninvasi. Ace Sabore akan kembali lagi ke line up down. Card, kali ini terperangkap. Tapi Audi T. C.'s after day dan ternyata... Amikameha! Mystic Ghast dari Swelo. Perlu memperhatikan posisinya. Card, serai dengan Petrify. Apa yang akan terjadi? Inilah dia. Oke, ini adalah dia yang akan terjadi di arah Best Tourant. Terima kasih telah menolak untuk tumbang. Tapi mereka mencoba untuk melakukan clean minute terlebih dahulu. Lagi dan lagi tidak ada yang bisa menembus best masing-masing di antara mereka. 75 detik Vincent tumbang dan harus bangkit. Ingat, ini game terlama itu masih dipegang oleh LNPL Malaysia dengan 41 menit. Mari kita kelahkan bersama-sama kawan-kawan. Iya. Dan Cycle Eagle telah keluar memaksa dari Super Story. Sekali ini berhenti tapi ternyata hanya untuk ceking bus. Audit DC terperangkap. Linger ke arah belakang. CP, mahasil gaming akan menyelamatkan dirinya dan bahkan Khazir pas sana. Apakah Super King akan berhasil mendapatkan retribution yang gagal. Oh my god, tiba-tiba kembali dan pulparan. CP, membalikkan kembali dan lihat lancel yang dimilikinya terlalu kencang. Terusnya mendapatkan Vincent. Sekarang telah mau semua memasak ke arah belakang. Super Moreno. Tidak ada yang kena dari Australia karena para pasukan Demi Ketornava kembali. Menukar dari... Sekarangnya Immortality. Oh, di arah banget sana Vincent menjadi pilihan utama. CP akan coba dihajar. Mundur ke arah belakang. Tidak mau bertahan tapi CP masih ada win of nature. Mereka kehilangan Vincent. Mereka kehilangan Khazir. Terlalu sakit yang bisa diberikan. Tapi untuk yang khazir masih bisa bertahan. Audit easy, seeking legal ke arah belakang. Tapi nampaknya jangan sampai dia terperangkap di dalam perangkap sang robot. Kita udah menuju ke arah menit yang 41. Swayo terdeteksi. Absorb damage-nya pun bahkan hilang. Para pasukan Demi Ketornava, mereka udah mulai memegang Lord. Lord telah dipegang. No power of retribution. Dua kali. Dua kali. Kali ini Lord harus di tangan Demi Ketornava. Kalau tidak, Heise Amor yang bisa mencuri. Dan dia bisa punya nyawa tambahan untuk Revolentian. Potensinya cukup besar ya dari Heise Amor. Karena kita sempat juga melihat di Lord yang sebelumnya berhasil lemankan oleh Heise Amor. Dan sekarang Audit easy mencoba untuk melakukan zoning terlebih dahulu. Klub, arah pemain dari Bikindraba, tapi kayaknya dilepaskan. Oke, 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 oke guys. Kali ini kita akan menuju Flicker full barat sempat detik akan menjadi ancaman nantinya dengan Lord Evolve yang bergerak dari mid lane. Baiklah, Bastret telah terdeteksi. Pergerakan di arah belakang sana langsung ada sedikit auto recall. Membuat Heise Amor ketar ketir. Lordnya terlalu keras. Pergutan di arah base. Blade Tango, transformer tinggal backline. Moreno belum terdeteksi. Sivay masih dicoba untuk bertahan. Super game menjadi milang utama, tapi nampaknya terperang. Menteri Bantana, Kars! Gagal untuk menghentikan Sivay. Mereka hilang, tapi Sivay masih bertahan dengan Rewin of Danger. Full garasnya juga baru dikeluarkan. Dan bakal kali ini mereka kehilangan. Kars! Bast terbuka. Ini pencana. Big Catron Alpha berhasil membenakannya. Membalikkan keadaan dengan game terlama di MPL seluruh region. 40 menit plus dari Big Catron Alpha. Tersabaran yang membuahkan hasil. Tempah permainan di early yang begitu lama. Nggak jadi masalah untuk Big Catron Alpha. 43 menit, 11 detik. 11 detik adalah Wave Minion muncul. Tapi lihat bagaimana efek dari Full Barrage yang bebas di belakang. Sivay yang bisa menyentuh ke arah dari Heist Up. Cloud-er gak sih? Cloud-er gak sih? Cloud-er gak untuk bermain front to back? Atau Beatrix? Atau? Bruno tetap menjadi pilihan. Single target critical damage yang sangat mematikan. Ditambah. Tidak satu buah flicker. Dibalikin keadaannya. Dan bahkan bisa dibilang. Kali ini Vincent tidak memiliki retribusi dan bahkan dibalik sana. Super Ken! Menampakan retribusi Vincent terberangkap tidak bisa pulang. Super Soriso. Bakal coba untuk membuat Kars di depan sana tertahan sedikit. Dan bahkan Astra Recall-nya. Juga masih belum terlalu imping. Membuat Super Ken. Mencapatkan 1 poin kill dan Aldi TZ. Terpaksa mau gak mau harus flicker. Udah coba dibantu dengan Kars. Tapi tidak ada primal ward. Jadi dia tidak memiliki damage dan 2 flicker. Tiga bahkan dengan moilow juga. Mungkin kita udah sempat liat lah ya Be. Dari sisi draft-nya. Gimana Biggit Rang Alpha mereka mau menunjukkan kalau ketangkasan mereka di preseason itu belum tumba. Belum padam sampai sekarang. Oke tapi ada sesuatu move yang sangat mahal sepertinya. Tidak terdeksi. Tapi Lian tetap ngawir. Watch out di keluar kamar jenggar belakang dengan anggar wave. Lian gagal menenggelamkan. Dan masing-masingnya mantap. Sebelum tidak ada sama sekali disini. Dengan berlalu di hadir balik itu semua Steve. Hampir mendapatkan Naisamor. One last hit. Luhai Samor. Bertik dan. Tapi sayang sekali dapuk kill di tangan dari Vincent. Perubahan road objektif. Itu netral kayak turret ataupun tato seperti ini. Ini bahkan boost-boost juga. Mereka terlalu overextensi. Dan Kars jangan sampai tertinggal di seorang diri depan sana. Moreno masih coba untuk mempertahankan kirinya. Bahkan aduh terjadi. Nampaknya waltz yang sedikit. Superkey dari sosok Superkey. Berhasil memberikan turtle yang kedua untuk para bikin Tron Alpha. Dan bahkan ini membuat dari Superkey tidak ada yang terumbang sama sekali. Superkey terberagam. No heaven speed. Dan Boboqombo cover. Berhasil mendapatkan satu poin. Dan keluar. CPS coming up. Naisamor menjadi pilihan utama. Perbandingan satu level sangatlah berarti. Tapi sayangnya baris 1x24 jam tidak berarti. Kanaisamor berhasil. Kompensasi itu selalu ada di sisi dari Bigger Troll Alpha. Oh Supermener. Bahkan di depan sana Superkey akan coba membuka badan. Heavy crossbow standing dan serbang. Wajar. Bersama dengan Raffae mencoba untuk menutup. Karena Vincent menerima gaming is real. Di depan sana Vincent akan coba dimakan. Masih tambah untuk bertahan. Apeh swordnya Fernathé. Tapi langsung ada Sartle di sana menyelamatkan Superkey. Tapi tidak terlalu lama. Langsung satu maksimannya matang. Dan heavy speed. Double heavy speed. Baris over cat. Berhasil membalaskan. Dua utang dan bahkan tiga poin. Kalian dapatkan Rebellion Seer. Itu berganti. Auditisi harus pulang terlebih dahulu. Tandanya mereka tidak memiliki suppress. Mereka tidak memiliki badan. Hanya ada Kars di sana. Kars badan plus adanya power force. Setelah dikeluarkan heavy crossbow. Menuju ke arah saw-saw dari Vincent. Kars gagal didapat oleh seorang CP. Di balik itu semua. Lihat fucking damage terjadi. Auditisi telah kembali lagi. Membuat Vincent berada di garis depan. Dan para pasukan dari Rebellion Seer. Mereka tidak memiliki Brahma. Heavy speed. Tandanya power off rate dari Vincent. Dari Supercat. Berhasil dengan sangat baik. Memanfaatkan apa yang dimiliki. Tapi bloody hot. Tapi silver boire noise coming up. Brahma berhasil mendapatkan 1 poin kill. Di balik itu semua double kill. Dari Heshamer terlalu sakit. Win of danger. Shot hat. Berhasil didapat sekali seorang CP. Walaupun mengorbankan Super-Sorizen dan juga Superkey. Tidak bisa menghentikan heavy crossbow juga tentunya. Oke. Tapi dibalik itu semua. Lihat dorongan lini yang jauh masih dipegang oleh Super-Sorizo. Para pemain dari Rebellion. Mereka masih coba mencari gimana caranya Super-Cent. Bagaimana coba dimakan. Tapi lihat. Dari Auditisi. Tidak mau mengulangi kesalahan untuk mengambil Super-Cent. Dan malah mereka tersangkap. Seperti. Bagaimana coba disari. Sampai nampak kegakau. Kasih beraka. What's up. Heavy crossbow. Bersama dengan rough wave. Ditenggelamkan kembali ke dalam lausan Land of Dawn. Super Moreno. Sang Putra Ratu Selatan. Rebellion Xion yang kita tahu. Mereka cukup powerful. Dengan... Dengan konsel yang telah dibukanya. Memang ada konsel tapi gak ada beladihan. Betul. Dia punya flicker tapi gak punya beladihan. Oh macemannya mantap. Mencukar ada Pablo. Lihat. Mencukar Super-Cent. Immortalitinya masih ada. What's up with flicker. Tapi nampaknya disana. Kan. Dihilangkan dengan salah cepat. Tidak ada badan. Vincent suara diri. Tadi yang menemani. Dan Hai Samor. Untungnya bersama selain di spekel depan sana Super-Cent. Membuat perimeter dengan body block dan Super-Cent. Di akhir. Ini menurut aku mereka permainan disiplin yang sangat-sangat baik. Oke tapi depan sana. Bagaimana coba diganggu Super-Cent. Masih coba di body block. Walaupun Immortalitinya pecah. Dan langsung ada One-Sens for defensive di balik atas kanannya. Wabuk kombat. Bro. Basa mendapatkan SCAR. Malah poin kill di tangan dari Biggestron Alpha. Sive masih ada win of nature. Squallow terlalu jauh. Mencoba untuk kabur menunjukkan ala Brawl. Setidaknya bikin Lord ini jadi giveaway itu udah paling the best thing sih yang dimiliki. Tapi Audi TZ terperangkap. Audi TZ bakal coba dihalang. Tapi di depan sana para pasukan dan abelian Zian. Mereka gagal mendapatkan. Coltis. Rope telah keluar. Flicker for defensive. Monster itu didapatkan. Terlalu sakit diberikan oleh seorang Siveh. Menuju ke arah Vincent. Tapi Super Key. Masih bertahan. Dan lihat. Barir 1x24 jam portalnya. Tertutup dan mereka tidak mau commit. Dan Super Key bakal punya wall charge. Dia punya flicker juga sekarang. Oke. Bloody Hunt. Menuju ke arah Super Ken. Hilang begitu saja. Wall charge mau defensive. Mau defensive. Tapi lihat Siveh. Skars lagi didapatkan. Win of nature. Tapi Wester bukan sangat bebas. Menuju ke arah belakang. Skars. Masih coba untuk mempertahankan diri. Tapi Super Torito gak bisa bertukar lebih dalam lagi. Depesnya diberikan oleh seorang S.A.M.R terlalu sakit. Siveh bangun ke sebeginya. Dan bagian kagal. Digetron. Memulakan. Sang Paseh biru. Mematahkan tanduknya. Dan bertukung lutut di sana. Kagal bertahan. Sebagai contender. Kali ini. Rebellion. Benar-benar. Tidak bisa bertahan Profesor. The history repeated itself. Digetron Alpha kembali. Pemulakan Rebellion. Oh my God. Oh my God. Super Moreno. Sentimental teamfight. Dan langsung ternyata. Benar-benar terjadi. Kali ini. 3-0. It's real. Tapi ingat. Altyazı M.K.